Intro Selamat datang pemirsa, kabar menaik perusahaan Pasar Poncol menilah informasi terbaru mengenai kabar tersebut Kapolos Pasaran Kota, AKB Pera dan Muhammad Jauhari angkat bicara menanggapi adanya dugaan penyiksaan seorang tersangka oleh anggotanya di ruang tahanan yang menagaskan akan menurunkan tim untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut AKB Pera dan Muhammad Jauhari angkat bicara menanggapi adanya dugaan penyiksaan seorang tersangka oleh anggotanya di ruang tahanan. dan pemrosesan, bahkan sudah menurunkan tim untuk menyelidiki peristiwa ini Sebelumnya diberitakan keluarga pelaku pengerusakan kantor pasaran di kota Pasuruan, Yusuf 25 tahun mengatakan adiknya M. Rizal alias Bodong 22 tahun mengalami penyiksaan saat ditangkap anggota polis Pasuruan kota Yusuf bilang, sekejut tubuh Bodong mengalami luka lebam diduga diajar oknum polisi Bukan itu saja, mata kaki dan lutut tersangka juga berlubang seperti begas di paku Yusuf pun tidak terima atas apa yang dialami adiknya tersebut Ia mengatakan, pelaku kejahatan seharusnya tidak mengalami penyiksaan sebelum pengadilan memutuskan yang bersangkutan bersalah Apalagi karena dia, kejahatan yang duga di lawan Bodong tergolong kasus biasa Pemuda asal pesahapen, Geront Rajang, kecamatan pangguna Jokota Pasuruan itu kemudian menceritakan awal mula terjadinya kasus hingga berusung penangkapan Bodong oleh petugas polis Pasuruan kota Ketika itu, Bodong ingin membela ayahnya karena merasa diperlakukan tidak ada oleh dinas penyustrian dan perdagangan atau disperindak kota Pasuruan Instansi itu dikatakan oleh Yusuf telah menaikkan secara sebia nilai setoran parkir di pasar kebonakum kota Pasuruan sebesar hampir 200% yang kebetulan parkir tersebut dikelola ayah mereka Masih kata Yusuf, setiap bulan ayahnya menyetor uang sewa parkir sebesar 9.150.000 rupiah ke pemerintah kota Pasuruan Namun, per Januari 2023 kemarin, pemerintah justru meminta setoran bulanan hingga 22.500.000 rupiah Kebijakan itu dianggap Yusuf kurang adil sebab di tempat parkir lain, setoran tidak mengalami kenaikan sama sekali sejak tahun 2009 Terasa dipermainkan pemerintah, Rizal naik pitam Ia ngamun dan memecahkan kaca kantor UPT dinas penyustrian dan perdagangan yang berada di pasar kebonakum kota Pasuruan Atas saksinya itu, Rizal akhirnya disebut pemerintah pasuruan kota di kediaman istrinya di Probolinggo pada Jumat 9 Februari lalu